Halo warga gaming semua, selamat datang di segmen kabar e-sport dari youtube JBL TV Kabar e-sport adalah berita-berita hangat seputar e-sport dalam 24 jam terakhir Yang direngkum oleh tim JBL Dan buat kamu sebelumnya yang ingin belajar si e-sport Atau kaos dengan tema e-sport atau game Atau mau editing seputar e-sport Bisa klik link di deskripsi Oke, so welcome to the kabar e-sport Kabar pertama kita buka kembali dari divisi PUBG Mobile EVOS e-sport Yang tidak hentinya tentunya mengejutkan kita ya Setelah merekrut microboy dari Bigetron Red Alien sang juara dunia Kali ini mereka kembali merekrut dari tim cabang dari Bigetron yaitu ION e-sport Tim yang menjadi juara BNC terakhir kali ini Merekrut dua mantan player dari ION Ia adalah EVOS Red Face serta EVOS Aura Kedua player ini memang cukup tampil dominan pada PMPL maupun PINC season lalu Nah, tentunya ini tentu sangat mengejutkan kita dengan kehadiran dua player ditambah satu lagi microboy ini Apakah EVOS benar-benar akan menjadi tim yang sangat tangguh di PMPL season 3 kali ini? Kabar kedua masih tidak jauh dari EVOS dimana kali ini EVOS merilis atau melaunching jersey terbarunya Melalui sosial media mereka, mereka merilis jersey terbaru untuk tahun 2021 ini Jersey terbaru dari EVOS ini masih dinominasi warna biru yaitu tema dari EVOS tersendiri Dengan beberapa aksen sponsor serta di lengan dari jersey ini terdapat aksen seperti belang-belang Bagaimana menurut kamu jersey terbaru EVOS ini? Apakah lebih baik dari season sebelumnya atau tahun sebelumnya? Coba tulis di kolom komentar Kabar ketiga masih seputar PUBG Mobile Kembali kita kali ini ada kabar dari Bigetron Esports setelah kehilangan player supportnya yaitu Microboy ke EVOS Esports Kali ini tampaknya Bigetron harus mau tidak mau merekrut satu player Karena regulasi di PMPL season 3 ini mewajibkan setiap tim memiliki 5 player Biasanya Bigetron yang masih diperkuat oleh Microboy Player kelimanya adalah Alice Tapi saat ini pada saat PMGC terakhir kali Alice dilepas oleh Bigetron karena alasan kesehatan Tentunya ini Bigetron harus mencari tambahan player terbaru untuk melengkapi syarat dari PMPL Indonesia season ketiga kali ini Nah clue yang didapat kali ini ada 2 player yang menjadi bocoran atau menjadi isu hangat di kalangan pecinta PUBG Mobile Yang pertama adalah player dari Malaysia atau tim Malaysia yaitu Secret U-Hike Hal ini sempat menggemparkan para pencinta PUBG Mobile karena sebelumnya Btr Starless maupun Btr Ryzen sempat mengupload Instastory lagu Snowman yang menyanyikan oleh Sia Dalam foto dari Instastory tersebut adalah wanita berambut keriting Rambut keriting ini dikaitkan para pencinta PUBG Mobile dengan Secret U-Hike Yang memang memiliki rambut sedikit ikal Sementara itu Btr Starless juga sempat mengupload postingan dengan tulisan Welcome U-Quit tanpa adanya huruf L Nah ini juga tentunya sempat menghebohkan para pencinta PUBG Mobile karena hanya ada U-Quit tanpa huruf L Dan U-Quit ini dihubungkan dengan U-Hike Dan player kedua yang sempat dirumorkan adalah Oki Ozara, player dari Lovray Kings Hal ini mencuat karena Luxie sempat berkomentar di postingan terbaru dari Oki Ozara underscore reel ini Dengan tulisan Please Welcome to Btr Nah tentunya ini juga sempat menghebohkan para pencinta PUBG Mobile mengingat memang Bigatron saat ini mencari player tambahan Yang mana yang paling memungkinkan untuk direkrut Bigatron menurut kamu? Coba tulis di kolom komentar Kabar selanjutnya kita berpindah ke Free Fire Master League Season 3 yang telah menyelesaikan week ketiganya Dimana pada matchday ke-6 dari divisi 1 Free Fire Master League ini Didapatkan Boya yaitu Anarki Hades 2x, IOG 2x, EVOS 1x dan Aura Esports 1x Nah tentunya ini membuat persaingan dari divisi 1 ini baik grup A, B maupun C makin ketat Sementara itu di lain sisi, EVOS walaupun mendapatkan Boya masih belum terlalu cukup kokoh Karena mereka masih berada di posisi ke-5 dari grup C dengan total perolehan poin 41 Di grup A, Iron Wolf Protein masih berada di puncak Di grup B ada RR Ki Hades dan di grup C ada DG Esports Yang memiliki poin sama dengan Iceland of God atau IOG Dan pada matchday ke-6 atau pada week ketiga dari Free Fire Master League Season 3 ini Predatornya didapatkan oleh RR Ki Hades Dengan total 35 total kill Nah apakah RR Ki Hades akan mampu mencuri dominasi EVOS Esports pada Season kali ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar Kabar kelima datang dari divisi kedua Mobile Legends di Indonesia Yaitu adalah MDL Dimana MDL secara resmi telah mengumumkan jadwal untuk Season ketiganya Season ketiga dari MDL ini akan dimulai pada 22 Februari 2021 Setelah sebelumnya kita mendapatkan pengumuman tentang MPL Season 7 Kali ini MDL tidak mau kalah tampangnya Nah seperti yang kita tahu MDL kali ini kedatangan 3 tim terbaru Ada Red Bull Rebellion Lalu ada Kings Dan juga Dewa United Apakah 3 tim terbaru yang mengikuti MDL ini Akan mampu menyaingi para tim-tim sebelumnya Yang sudah berkompetisi di Season 1 maupun Season 2 Dan kabar terakhir datang dari sang player core dari EVOS Legends Yaitu One Dimana One kali ini secara langsung melalui Q&A di channel Youtube player dari Belletron Yaitu Lea Dikutip dari Instagram Mindo Esports Ia mengatakan bahwa Kalau skill aku masih bisa bertanding mungkin lanjut di EVOS Kalau udah nggak mungkin jadi streamer Nah tentunya ini sempat menghebohkan para pecinta MLBB Indonesia Karena One sebelumnya cukup ditakuti sebagai core Apalagi ia saat menggunakan Harit di M1 kemarin Dengan kabar ini tentunya menimbulkan banyak spekulasi Apakah One akan pensiun di waktu dekat Ataupun ini hanyalah spekulasi semata Tentunya kita masih berharap ya untuk melihat One ke depannya Tampil di prosin dari Mobile Legends Jangan cepat-cepat pensiun Oke itulah tadi berita-berita atau kabar-kabar esport Yang telah dirangkum oleh tim JEPL Jangan lupa buat kamu yang ingin beli jersey esport Atau kaos esport Atau juga bahkan mendapatkan jasa desain Bisa klik link di deskripsi Jika video ini bermanfaat silahkan like dan share ke teman-teman kamu Dan jangan lupa subscribe channel ini Untuk terus update seputar dunia-dunia esport Dan jangan lupa juga Untuk terus pantengin sosial media dari JEPL Saya mewakili seluruh kerabat kerja JEPL TV Yang bertugas mengucapkan terima kasih Salam esport Indonesia Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi